Ayah Egyanus Kogoya, Daniel Yudas Kogoya pernah terlibat kasus penyandaraan Tim Lorenz tahun 1996 yang dilakukan OPM. Nama Egyanus Kogoya disebut-sebut sebagai pimpinan KKB yang membantai belasan pekerja pembangunan Jembatan Dinduga, Papua pada tanggal 2 Desember tahun 2018 lalu. Namun, ternyata Egyanus Kogoya bukanlah panglima tertinggi kelompok separatis yang disebut berafiliasi dengan OPM. TNI Polri sudah mengantongi identitas para pentolan KKB termasuk panglima tertingginya. Untuk panglima tertingginya, Deddy memberi inisial yakni PU. PU inilah yang memberi restu pembantaian Dinduga berberapa waktu lalu. Ya, peristiwa berdarah yang terjadi pada awal Desember lalu itu sepertinya memang sudah melambungkan nama Egyanus Kogoya. Tak banyak yang tahu jika ternyata Egyanus Kogoya adalah putra dari Daniel Yudas Kogoya. Daniel Yudas Kogoya merupakan tokoh pro kemerdekaan Papua. Daniel Yudas sendiri sudah meninggal sekitar 2 tahun lalu. Sejak itu, tongkat komando pun berpindah ke tangan anaknya, Egyanus Kogoya. Nama Daniel Yudas disebut-sebut terlibat dalam penculikan 26 peneliti tim ekspedisi Lorenz pada 1996 lalu. Penculikan itu sendiri dipimpin oleh tokoh OPM, Kelly Kaulik, yang tewas pada 2009 lalu. Terkait penyanderaan tim Lorenz 96 dan bagaimana mereka diselamatkan, Intisari pernah mengulasnya secara khusus. Tim Lorenz 95 dibentuk di Jakarta berdasarkan kerjasama antara Biological Science Club, BSSJ, dari Indonesia dan Emmanuel Chollege, Cambridge University. Lembaga BSSJ merupakan organisasi lembaga swadaya masyarakat, LSM, independen yang didirikan pada tanggal 7 September tahun 1969 oleh sekelompok mahasiswa ilmu biologi Universitas Nasional, UNAS, Jakarta. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!